Intro So, hello guys, kembali lagi di Unreviewed Kak Reviewed akan melakukan sebuah Unboxing, dua buah Headphone dari Blue Dio Dimana headphone ini itu sangat menarik Di harganya itu bedanya 300 ribuan guys Dari harga 300 ribu dan harga 600 ribu Seperti apa Kualitas modelnya, seperti apa Kemudian tipenya seperti apa Kita akan lakukan unboxing saja habis ini Supaya kalian bisa lihat dan kita akan Review mana yang lebih menarik Mana yang lebih oke, dengan dia ini adalah Bluetooth headphone, jadi dia over ear Kategorinya over ear, tapi Kita akan coba lihat secara fisiknya seperti apa Dan kita akan tes untuk audionya apakah Oke atau tidak oke, tulis pendapat kalian Di kolom komentar ya guys nantinya, langsung saja Kita lakukan unboxing dan kita akan lakukan reviewnya So, oke guys Kita pada kesempatan kali ini Akan melakukan unboxing dua Headphone, dimana ini adalah Seri Blue Dio TMS, kalau yang ini adalah Seri Blue Dio T7 Jadi ini adalah dua headphone yang memang Punya harga yang berbeda Ini harga 300 ribuan Ini harga 600 ribuan Nah, oleh karena itu pada episode kali ini Review guys sengaja membeli dua headphone ini Untuk membandingkan sebetulnya Bedanya berapa jauh sih antara harga Headphone yang 300 ribuan Ini headphone bluetooth ya guys Dibandingkan harga yang Headphone 600 ribuan Yang dimana katanya ini Hi-Fi Ini juga katanya powerful Suaranya bassnya oke Dan kita akan coba Oh ya, sekedar informasi juga Buat kalian Ini kurang lebih seperti ini Secara background belakangnya Sama saja Ini saya dapatkan di Lazada Kalian lihat sendiri Nah, ini Bluetooth versinya Ini ada Bluetooth versi 5 Kemudian disini Dia paling beda itu adalah Output powernya 30 MB Sama 30 MB Kalau ini 50 MB Plus 50 MB Jadi itu yang paling kelihatan Kita unboxing ya guys Nanti kita akan lihat untuk detailnya Sebenarnya saya ambil cutter saya terlebih dahulu ya guys Oke guys, kita unboxing dulu Yang ini adalah BlueDio TMS Jadi kita unboxing terlebih dahulu Ini masih cycle Kalian lihat sendiri Nah, kita lihat kelengkapannya apa saja Disini kita dapat nih Kalian bisa lihat Kita dapat Kabel Data Wih, USB Type-C guys Ini USB Type-C Terus kemudian dapat Apa namanya Kertas petunjuknya biasanya Terus kemudian disini ada Ini udah nggak ada apa-apanya ya Dalamnya Terus disini ada Headphone-nya Jadi kita minggirkan terlebih dahulu Kalau misalnya kalian lihat disini Ini secara fisik Ininya enak sih Ininya empuk Empuk banget Terus kemudian ini bisa digedain nggak Oh bisa Jadi ini bisa ditarik Kalau misalnya kalian perhatikan Ini bisa ditarik Dan nanti kita akan coba Untuk lihat Kita akan coba reviewnya Untuk koneksinya gimana Ini disini ada tombol apa aja Disini Ini tombol apa ya Ini tombol power Ini kayaknya tombol Saya juga harus lihat nih Jadi ini ada microphone-nya Ini Bluetooth key-nya Boot key-nya ANC Ini dan lain-lain Ini kalau hijau kayaknya Bluetooth-nya nyala Kita nanti akan coba Abis ini konekin Tapi kita unboxing juga yang satunya Supaya kita bisa dapet perbandingan Sebentar kalian dapet ini Charging-nya disini Pake Type-C ya guys Terus kita buka Yang ini T7 Jadi BlueDio T7 Kita unboxing juga Nah Kita lihat isinya seperti apa Dia memang secara ini Lebih premium ya Eh sampir sama sih Ininya Terus disini dapet Ini Ini materainya memang lebih bagus sih Terus disini ada Ini apalagi ini Sama kitab Kitab-kitab Nggak ada popanya lagi Kita minggirin Terus Disini ada Aksesoris-nya Kita buka Dapet Beda ya tempatnya Ini kita buka ya guys Kita dapet apa ini Dapet pouch-nya Jadi kita dapet pouch Kalau yang tadi Nggak dapet pouch Kalau yang 600 ribuan Dapet pouch Terus Dapet Buat charging-nya Pake Type-C Sama Type-C guys Kalau misalnya kalian perhatikan Ini Type-C Terus disini ada Type-C ke 3,5 Jadi ini kalian bisa gunakan Ke HP kalian yang punya Jack 3,5 Lumayan nih Dan ini materialnya Juga oke kok guys Kita lihat dulu Secara tampilan Ini Gimana ya Ini gini Ini guys Jadi ini bisa ditarik Nah kalian bisa lihat ini Ini lebih Ininya lebih enak sih Daripada ini Kalau misalnya Terus ini Bahannya ini Sama bahannya ini Itu kurang lebih ya guys Kalau misalnya kalian perhatikan Ini kurang lebih Hampir mirip Sebetulnya secara bahan Spawn-nya ya Harga 300 ribu Nomor 100 ribu Cuma disini itu Kalau kita perhatikan Oh disini nih Ini Dia lebih banyak Kayak button-nya Cuma kita harus Cari tau Ini fungsinya Untuk apa sih Ini kayaknya Ini power on Power on Power on Power off Terus kemudian ini juga Buat kayak next song Kayak gitu guys Disini kita lihat Ini apa lagi Ya kurang lebih seperti itu Kita akan coba Nanti suaranya Untuk materialnya Ya kurang lebih Seperti itu guys Ini ada Ada klikinya Enggak ada klikinya Enggak perasan saya Ternyata ini ada Pelindungnya juga Kurang lebih seperti itu Nanti kita akan coba Untuk kualitas audionya Kita coba Konekin dulu ya Satu-satu Saya akan pakai Ini Asus Zenfone Max Pro M1 Dia pakai Bluetooth versi 5 Kemudian saya juga Sudah download Aplikasi Blue Dio Jadi dia punya aplikasi Kita Kita setup dulu yang ini Kita coba Nyalakan terlebih dahulu Kita Konekin ke Bluetoothnya ya guys Kita Nyalakan Bluetoothnya Per new device Kita cari Disini ada Ini ada Tmonitor S Kalian bisa lihat Saya kecilkan ISO saya terlebih dahulu Supaya kalian bisa lihat Oh ini bisa nih Tmonitor S Jadi ini adalah Bluetoothnya Kita connect Terlebih dahulu Kurang lebih Kurang lebih Seperti itu Ini di pair aja Nanti ini udah Connect langsung Kita bisa langsung Lihat disini Untuk baterainya Saya kecilin dulu Untuk Ininya Terus kemudian Disini ada Tmonitor aktif 100% Baterainya Kurang lebih seperti itu Tadi itu yang Di sebelah sini Ternyata guys Saya kurang tahu Ini fungsinya apa Kita lihat sebentar ya Untuk buku petunjuknya Daripada nanti Saya salah lagi Lebih baik kita lihat Buku petunjuknya Yang jarang banget Biasanya kita baca Tapi kita harus baca Kayaknya ini Terus Disini itu Bluetooth indikatornya Jadi Bluetooth indikatornya Sebetulnya guys Jadi kita akan coba Nanti abis ini Untuk dipasang Ini kan harusnya Over ear Tapi kita akan coba dulu Apakah enak atau tidak Dipakainya Oke guys Kita sambil coba lagi Kalau yang ini Kita pakai namanya Bluetooth monitor S Kita coba Disconnect terlebih dahulu Sebentar Ini kita disconnect Terus kemudian Ini kita matikan terlebih dahulu Matikannya gampang Tinggal matikan seperti ini Kemudian ini juga Power on Ini nyalakan Ini udah nyala Kita connectin ke Kita cari Pair new device Ini T7 Jadi ini Nama Bluetoothnya T7 Ini oke Pair Segampang itu guys Untuk connectnya Ini baterainya udah 90% Jadi tadi Kalau misalnya Tadi kalau misalnya Kalian perhatikan Itu ada dua Dua macam Ada yang T monitor S Sama ini ada T7 Jadi kurang lebih Seperti itu guys Untuk connectingnya Gampang banget Terus kemudian Kita lihat Ini secara aplikasi Ada efeknya enggak ya Dia harusnya Ini ada Ininya Settingnya Cuma saya enggak tahu Ini ada enggak ya Kita lihat Secara aplikasi Di sini Enggak ada Apa-apanya ya Ya ini enggak ada Apa-apanya Yaudah kita Cobain aja deh Untuk pakai ini Kita akan lihat Seberapa nyaman Pakai Audio ini Oke guys Kita akan Testing ya Habis ini Oke guys Ini dia adalah Tampilan Blodio T7 Yang kalau kita gunakan Kita gunakan Sehari-hari Dia tempelannya Seperti ini Kalian perhatikan Sebelah kiri Sebelah kanan Seperti ini Jadi kalau kalian Menggunakan kacamata Dia memang akan Menumpuk ke kacamata Dan kalau misalnya Kalian lepas kacamata Kalian akan bisa Lebih rapat lagi Dibandingkan Kalau kalian Lekat kacamata Dia memang Posisinya miring Seperti ini Kalian bisa pakai Kacamata setelah ini Tapi dia Agak susah Lebih baik Kalian tumpukin aja Jadi kalian tumpukin aja Pakai kacamata Seperti ini Nah Kalian bisa Saya Akan dengarkan lagu Lagunya Linkin Park Jadi saya memang Tidak set terlalu kencang Nah ini kalian bisa lihat Lagunya 6 Linkin Park Kita coba Play dari awal Kita dengarkan Dan ini Kita sambil dengarkan ya guys Nah Ini untuk suara Audionya Dia itu Bassnya kerasa Detailnya Jadi Kalau misalnya kalian Suka dengan suara bass Ini headphonenya tuh Enak banget Dan Dan dia bahannya Empuk Ini saja Saya ngomong Tapi kayaknya Kayaknya suara bindeng mungkin ya Saya gak tau Karena saya sendiri Gak mendengarkan suara saya Agak susah dengerin Karena Ini bener-bener Nutup Jadi ada noise cancellationnya Nah Itu kalian bisa Dengerin sendiri Nah Nah Dia akan otomatis Nge-pause Ketika kalian Lepas Headphone-nya ini Itu akan otomatis Nge-pause Kalian perhatikan tadi kan Seperti itu Ini yang untuk T7 ya Kita akan coba Abis ini untuk yang satunya Apakah Serupa atau tidak Tapi setau saya Dia tidak punya fitur auto stop Ini karena yang punya Fitur auto stop ini Yang T7 aja Yang 600 ribuan tadi Langsung kita coba Yang untuk satunya ya guys Oke guys Ini dia adalah yang versi Blue Dio TMS Jadi kalau misalnya kalian perhatikan Ini sudah nyala Kita coba gunakan Eh sorry kebalik guys Jadi ini kita gunakan Dia secara kenyamanan Kalau misalnya kalian perhatikan Ini itu lebih nyamanan yang tadi Ini Oh saya kebalik ya Jadi secara over ear Over ear-nya ini Dia tidak benar-benar nutup Banget Kalau misalnya kalian pakai Kecamata itu tidak nutup Banget Dibandingkan yang tadi Yang T7 Yang harganya 600 ribuan itu jauh Nyamannya Secara nyamannya Itu lebih nyaman yang T7 tadi Kalau misalnya kalian Kita akan coba juga Untuk Sama lagu yang sama Kita akan coba Dengerin Dengan volume yang tidak saya rubah Kalau ini Itu sama-sama juga Dia lumayan kedap Jadi ada noise cancellation-nya juga Tapi kalau tadi Itu Hi-fi-nya itu lebih Terasa Jadi dia lebih detail Secara audio itu lebih detail Dibandingkan yang ini Kalau misalnya kalian perhatikan Ini tuh Bass-nya juga ada Tapi dia bass-nya itu Lebih kecil Dibandingkan yang tadi Kalau kalian suka ngebass Saya saranin Kalian ambil yang T7 Dibandingkan ini Kalau ini itu lebih kayak Mungkin ke penggunaan sehari-hari ya Kalau misalnya kalian cuma Mau Ini saya naikin ya Volume-nya Itu baru lumayan Lebih enak Dibandingkan tadi awal Setting yang sama Dengan T7 Mungkin karena Secara bass-nya Dia lebih kuat Yang ini 30W Yang itu 50mW Ini 30mW Itu 50mW Nah Secara detail suara pun Dia kalah Dibandingkan yang tadi T7 Nah kalau misalnya Tapi kalau misalnya Kalian cuma mau Dengan sehari-hari Ini Ini udah lebih dari cukup guys Nah ini Kalau misalnya kalian Perhatikan Ini saya pause juga Dia tidak otomatis Automatic stop Jadi kalau misalnya Kalian Mau Kalian tinggal Beli yang tadi Yang T7 Saya lebih merekomendasikan Yang T7 Daripada yang ini Karena secara audio itu Bedanya cukup jauh Kerasa banget Tadi saya sudah gunakan T7 Ketika gunakan ini itu Suaranya Ibaratnya kayak T7 ini disini Ini dia disini Yang TMS ini Jadi memang cukup jauh Kalau misalnya kalian Bisa keluarin budget segitu Kalian lebih baik gunakan Budget kalian 600 ribuan Mending sekalian Beli peralatan audio Mending sekalian yang bagus Kalau misalnya Kalian beli yang Setengah-setengah Takutnya kalian Tidak dapat Kualitas audio yang maksimal Oke guys Mungkin itu saja Dari review gadget Jadi kalau misalnya Kalian tanya Mana yang lebih bagus Kalian sudah tahu kan Jawabannya Yang T7 ini Jauh lebih bagus Dibandingkan yang TMS ini Memang harganya Beda 300 ribuan Tapi Sangat worth Untuk kalian beli Nanti kalau misalnya Kalian mau beli Kalian bisa cek Link di deskripsi video Ini penjualannya Juga cukup banyak Dan Sellernya cukup terpercaya Jadi Kalau misalnya kalian mau beli Silahkan beli Langsung saja Cek di deskripsi video Jangan lupa Di klik tombol subscribe Follow social media review gadget Dan dukung terus channel ini Supaya channel ini Dapat memberikan konten-konten positif Buat kalian semua Oke guys See you di next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax